Terima kasih telah menonton! Terus buat dressnya lebih ke mencoba untuk being free sama wild juga Jadi pilih hitam terus warna yang pastel, biru terus pink juga Sama lastly aku pilih putih, putih-putih floral buat adain elegance dan juga kayak that vibe yang jadi mukanya sama makeupnya jadi lebih keliatan Sama sharing ini bukan cuma out of the box doang tapi udah out far from the box gitu Jadi ini bener-bener beda banget dan seru banget Kayak contohnya tuh kayak kita nanti mau foto di bioskop Ada kita mau nanti foto di tempat-tempat yang aneh gitu loh Pokoknya yang susah gitu loh ya Orang-orang tuh jarang foto di sana tapi si sharing tuh mau nih foto di sini Itu juga sebenernya PR buat kita nih untuk izinnya itu bakal bisa atau enggak ya kita juga nggak tahu kan Tapi kita bakal usahain terus dan akhirnya bisa gitu Dari awal meeting sih ya sebenernya meeting tuh selalu panjang gitu kayak Selalu aja bahasannya dan emang detail bahasannya Tapi PRnya sangat susah tuh ya izinnya itu sih Karena ini juga kita nggak bisa bohong ya ini lagi pandemi Ya nggak semua tempat tuh ngasih izin gitu ya For the dress jadi dibantuin sama Cisiska dari 3 chapter PO Habis itu pilih tempat terus ngeliat website Pilih-pilih warna yang dimauin Waktu itu sempet pengen merah cuma nggak jadi Lebih ke lihat terus coba terus piting terus muat pas bagus ambil deh Ini tuh kita ambil 3 konsep Yang pertama kita pakai elegan konsep Dan yang kedua itu kita pakai konsep sisters The sisters Dan yang ketiga itu kita pakai konsep editorial Nah ketiga konsep ini sebenernya ada trikkinya masing-masing Yang pertama elegan itu karena sharing walaupun dia suka foto Tapi untuk masuk ke elegan konsep dia agak kaku-kaku dikit nih Karena untuk elegan konsep itu kan kita menuntut sharing untuk terlihat elegan dan lebih mature gitu Jadi sharing agak ada gimana nih gitu Tapi nggak apa-apa overall bagus Sharing juga kooperatif dan kebetulan kita juga punya tim-tim yang memang supportive Sehingga sharing juga terlihat confidence Nah nextnya ini kita akan masuk ke konsep yang the sisters ceritanya Kita akan punya konsep tea time dan bedtime Sharing dan kakak-kakaknya nanti akan kita minta untuk berinteraksi Dan mereka akan chit chat Mereka akan tea time bareng Dan lebih ke arah candid sih Kita mungkin nggak terlalu banyak direct di konsep ini Tapi kita minta mereka untuk interaktif aja Dan yang terakhir itu konsep yang paling grand menurut aku Dan mereka akan kita minta untuk kesannya seperti seorang model yang profesional Itu namanya konsep editorial Dimana sharing akan berpost sebagai seorang model Memang akan terlihat lebih adult Karena memang konsep photoshoot kita Lebih sering untuk meminta anak-anak ini punya konsep lebih major Dan sehingga next time ketika mereka lihat foto pre-sweetnya mereka nggak akan Aduh kenapa ya gue terlalu anak-anak banget gitu Jadi ketika mereka dewasa mereka akan happy juga dengan hasilnya Dimana hasilnya itu akan lebih everlasting Team chapter 3 bener-bener membantu sih They're full on making your sweet 17 or your pre-sweet 17 Having fun together as me and them and my mom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih